Sebenernya ya, aku tuh udah pernah dapet tawaran endorse tahun lalu, Agustus. Aku inget banget Agustus, karena aku habis itu nanya salah satu temen aku yang juga influencer, yang juga sama dapet endorsement, Oplus juga. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk tidak mengambilnya, walaupun itu sangat-sangat-sangat menguntungkan, karena itu puluhan juta bo, ya, gratisin. Akhirnya aku gak ngambil karena, satu, aku tuh tahu kekurangan aku, aku tuh kurang banget di mental. I have a mental health issues, jadi aku tuh salah satu BPD, survivor. Jadi aku tuh kayak masih aware sama diri aku bahwa kayak, kayaknya nih ya, kalau aku permak salah satu wajah aku ini, kemungkinan besar aku tuh pasti bakal kayak kecanduan, and trying to look perfect, blah blah blah. Kedua, aku kenapa gak mau Oplus, karena katanya, kata-kata, kalau di Bali ini kan kita punya orang-orang, orang-orang apa ya, kayak pendeta-pendeta agama itu. Kan biasanya pendeta-pendeta agama tuh kayak bisa melihat gitu ya. Nah, aku pun waktu sebelum jadi salah satu pendeta, sebenarnya bukan pendeta ya guys, tapi kayak ini istilah orang-orang kayak jeruk. Aku gak tahu ini kalau bahasa Indonesia-nya apa, but basically, we are kayak orang-orang suci di Bali gitu. Nah, aku tuh pernah dibilang sama orang ide-pendeta, which is like the holiest person in Bali, itu dibilang bahwa aku tuh kayak my, the luckiest of, kayak yang membawa keberuntungan banget di wajah aku tuh idung. Sedangkan sebenarnya aku tuh kayak dulu agak insecure, gak insecure gitu lah. Gak insecure itu karena komen-komen kalian sih sebenernya ya, karena kan aku ketrigger gitu kan, apakah iya sebenernya idung saya perlu banget di permak gitu kan. Tapi akhirnya ya tidaklah aku memutuskan untuk tidak sampai saat ini operasi idung, karena misalnya kalau memang saya tidak mendapatkan jodoh di negara ini, yang tidak menginginkan idung saya, yang kind of like you, yaudah, aku bisa mencari di negara lain yang menerima idung saya seperti ini. So basically, if you ask me, do I want to do a plastic surgery? Aku plastic surgery emang gak mau sih kayaknya ya, karena it's like high risk, high return gitu. Memang kemungkinan besar kamu akan menjadi cantik, tapi kayak risk-nya itu kayak gagal. Ngerti gak sih? Kayak, oh, I don't think I can handle that. So basically ya, akhirnya aku mulai mencintai diri sendiri. Karena pada intinya gini loh, when you're trying to fix one thing in yourself, kemungkinan besar memang pasti kamu bakal kesanduan untuk try to fix the other part. Untuk stop, itu kayak jarang banget kayaknya ya. Bahkan, a lot of cases, orang yang operasi plastik itu kayak they're addicted. Gak semua, tapi kayak kebanyakan kasus gak sih? Kayak lagi, lagi, dan lagi gitu. So basically ya, akhirnya aku tidak mengambil gitu. Karena menurut saya, sepertinya saya tidak separah itu sampai perlu banget di permak. So this is like, they reach out to me like, we are dead-de-de-plastic studio. We are seeking someone who is for sharing beauty experience. Oh, well I don't like to share my beauty experience lah. Dan mereka email aku jam 1 pagi dong. Wow. Dan aku akhirnya tanya salah satu teman aku. Ini Agustus, guys, tahun lalu. See? So basically, ya, aku gak punya hate, atau apa namanya ya, cons, kontra gitu terhadap plastik surgery. I mean, if you want to, go ahead. Bravo. But, buat kalian, ya misalnya nih, memiliki keinsekuran terhadap sesuatu di diri kalian. Coba, like, bener-bener pikirkan matang-matang, dan jangan hanya mengikuti trend atau FOMO gitu loh. Kayak, memang beauty privilege is real. Kayak, semakin kamu cantik, semakin kamu akan, especially di kerjaan aku yang sekarang, as being as a content creator, if I look prettier, girl, that will advance me much. Tapi, menurut aku masih ada cara hal lain-selain. Taking a plastic surgery to attract more, apa namanya, viewers. I mean, beauty is not like, the only one that you need, girl. You need also, like, a beauty, behavior, and... What is 3B? Beauty? Oh, beauty, behavior, brain, yes. Brain is so... Oh my god, this is so hard, speaking Indonesian.